hai assalamualaikum jumpa lagi dengan video bengkelogika kali ini kita coba untuk belajar mengukur melihat kondisi sebuah dioda bridge yaitu dioda jembatan yang berfungsi untuk menyearahkan sinyal AC menjadi DC dengan sistem gelombang penuh maksud gelombang penuh disini adalah meminimalkan ripple berbentuk sinusoida dari gelombang DC sehingga diharapkan dengan menggunakan dioda bridge sinyal searah yaitu garis lurus akan tercapai dengan minimal ripple biasanya dioda bridge ini juga di untuk menstabilkan tegangan DC tanpa sesatan arus AC dipasang kapasitor seperti ini pasitor ini fungsinya sebagai filter Nah sekarang kita fokus ke bagian dioda bridge kita beli Nah kita bisa melihat bentuk dari skemanya ataupun simbolnya di internet Nah kita lihat disini dioda bridge bagian tengahnya ini adalah dari transformator atau sinyal atau arus DC arus AC sorry arus AC nah ini dia kabelnya dari transformator bisa anda lihat nah ini transformator kemudian bagian kiri dan kanannya ini adalah positif dan negatif mana positif mana negatif nah biasanya ada tandanya nah seperti ini Anda bisa lihat nah ada tanda seperti ini nah yang tanda seperti ini itu adalah positif Oke yang tanda seperti ini positif Nah atau juga bisa kita lihat melalui skema ataupun simbol pada kapasitor filternya karena kapasitor elektrolit ini punya polaritas plus plus dan negatif Nah jadi kita lihat dari belakangnya ini negatif ada tandanya disini kita perhatikan nah ini maka nah ini negatif lihat maka kemari adalah negatif tidak boleh terbalik kalau terbalik kapasitornya lama-kelamaan panas lalu meletus Nah itu cara melihat mana positif dan mana negatif Nah kalau kita mengukur dengan menggunakan apometer ketika kita ukur input AC maka apometer harus kita arahkan ke bagian pengukuran tegangan AC tetapi ketika kita mengukur arus yang sudah DC kita harus tentukan polaritasnya lalu kita ukur dengan menggunakan Hai bagian DC nah seperti ini bagian DC Hai lalu yang saya share ini adalah berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya berapa ampere hari yang harus kita pakai dioda jadi tergantung berapa ampere trafo yang kita gunakan jadi kalau trafonya satu ampere maka dioda minimal satu ampere kalau lebih rendah karena dayanya lebih kecil dengan dibanding sumber tegangan dan arusnya maka dioda akan panas dan lama-lama putus lalu kalau di trafo tiga ampere maka disini minimal tiga ampere apakah lebih bisa lebih sampai 10 ampere ya mubazir jadi kalau tiga ampere disini ya lima ampere masih Oke lalu bagaimana melihat kerusakan dari dioda apa efeknya apa gejala pada sebuah peralatan sound system nah dioda kelihatan kalau rusak ada seperti cacat fisik yang pertama keluar minyak atau pecah di bagian dari bodi dioda tersebut terkadang kalau kita lihat dari bentuk fisiknya masih bagus kita harus mengukur dengan menggunakan akumeter baik akumeter analog ataupun akumeter digital seperti ini nah bagaimana cara mengukurnya enggak pastikan kita ukur bisa menggunakan ring om ataupun menggunakan ring dioda coba positif dan negatif berarti harusnya jika polaritasnya sama Hai nah ini anda lihat naik Hai nah ini adalah positif dan negatif kita balik Hai nah lalu kita tukar posisinya Hai nah ini menuju ke angka satu artinya menuju ke tidak terhubung nah ini adalah pembacaan dari kapasitor karena ini dipasang paralel dengan kapasitor tetapi ini menunjukkan dioda masih bagus diukur diukur tidak terhubung kalau positif dengan positif kemudian kita balik lagi cipta kita lihat Hai nah ini yang diukur adalah dari kapasitor Hai Oke terhubung lalu kemari Hai terhubung kita balik Hai terhubung Hai terhubung Hai terhubung lalu Hai ini sorry nih Hai nah ini menandakan dioda masih dalam kondisi yang bagus nah untuk mengetahui apakah ada sedikit kebocoran maka kita perlu membuka dioda ini Hai baru kita bisa mengukurnya kalau dengan terhubung begini kita yang jelas mengukur ada pengaruh dari rangkaian-rangkaian setelahnya komponen-komponen di setelah peralatan yang mau kita ukur contoh kita mengukur ini nah ini terhubung dengan kabel lilitan dari trafo atau kita ukur ini plus minusnya maka terhubung dengan kapasitor Hai jadi kalau kapasitornya rusak kita juga kadang-kadang menjadi ragu untuk melihat apakah dioda ini masih bagus ataupun sudah rusak Hai begitulah kira-kira cara mengukur dioda bridge jadi intinya kerusakannya itu adalah catat fisik ada seperti gosong lalu ketika diukur tidak naik dua-duanya jadi tidak seperti sebuah dioda dioda itu kan plus minus lihat pada pengukuran dioda kita semoga sedikit informasi ini bermanfaat Assalamualaikum